Video yang merekam puluhan ibu-ibu mengeruduk sebuah toko kosmetik karena diduga menjual obat terlarang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Puluhan ibu-ibu mengeruduk sebuah toko kosmetik di kampung Karanggetak, Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat minggu malam. Ibu-ibu ini menduga toko kosmetik itu menjual obat terlarang jenis eczimer kepada remaja. Mereka langsung geledah toko dan menemukan belasan paket yang diduga obat eczimer. Tiga orang yang berada di toko langsung dibawa para ibu-ibu ke rumah kepala desa. Tiga orang pegawai toko kemudian dibawa ke Maposek Tambelang, Kabupaten Bekasi karena tak percaya. Ibu-ibu itu pun ikut mengawal polisi yang membawa tiga pegawai toko hingga ke Maposek Tambelang. Gerbekan dilakukan ibu-ibu karena kesal sudah berulang kali melaporkan dugaan penjualan obat terlarang tetapi belum ada tindakan dari polisi karena belum ada bukti. Lalu ngomong semua begini gimana seharusnya? Nah kalau tadi tadi ngomong-ngomong juga dengerin. Ini yang mengutang obat narkoba ini bukan satu tempat, bukan sekali ini doang, udah tiga kali tempat. Pertama lokasinya depan Bapak Endra, terus pindah lagi di Bapak Endra Kajasim, pindah lagi ke tempat Bapak Endra juga tuh deket tuh. Terus pindah lagi ke sini, udah empat kali ini Pak, udah bikin resah kami semua. Saya udah lapor ke Bapak Lura, udah lapor ke penggawai. Ini cara satu yang paling ini udah kumpulin ibu-ibu. Grebek ini kalau digrebek baru bisa dah polisi, penggawai bisa membantu. Terima kasih.